Bang Rudy dari Cabang Bungin Tahu dari Instagram Kalau di Instagram kurang lebih 1 tahun setengah sih udah mengikuti Yang pertama ya untuk dari mesinnya Dan tutorial dari pembimbingan Awal sampai akhir cukup detail Kemudian dimasukkan di Grup juga untuk saling Komunikasi dan untuk cara Pengeprinan dan proses cetak Cukup simple lah seperti itu Sebelumnya sudah sablon Tapi masih manual Untuk manual kurang lebih Sama sih 1 tahun setengah lah Untuk lebih tertarik ya dari Pemasaran memang sekarang itu Lebih banyak ke desain-desain yang Lebih modern, makanya untuk Berniat membeli mesin TSRJT Agar lebih mendongkrak Pasaran lah dan permintaan dari konsumen Biar bisa memenuhi permintaan konsumen Desain-desain yang banyak warna Betul, nah biasanya jualannya gimana Bang? Buka toko atau online-online aja nih? Kalau untuk sementara ini sih Masih di online, masih di Marketplace, kedepannya sih Pengen buka offline Kalau bagi proses training Dan ingat hasilnya puas Mereka masih, Bang? Kalau untuk hasilnya Puas, sangat puas ya Dan proses trainingnya Benar-benar mudah dipahami Atau tidak dimuliskan Bang? Ya karena memang awal Masih merayap-merayap Tapi untuk Langkah demi langkahnya Sangat mudah lah Untuk dipahami Tinggal berjalannya waktu Printer for your business T.S.R. Mesin Sablon Auto Nantinya Sebelum menghidupkan mesin Sebelum mesinnya benar-benar hidup Kita saranin banget Di sedot dulu Di tinta-tinta disini Apalagi pemakaian-memakaian jarang Akhirnya Buat menghindari Pengendapan yang ada di catred Sedot manual aja Pake suntikan Jadi langkah ini tuh Meminimalisir Proses pengendapan tinta Supaya Preheightnya ngebampang buntu Kita pake Tarik aja Sampai sekiranya Tintanya Cukup Yang Ada disini Kira-kira udah masuk kesini Biar lebih safety aja Pasang lagi Sisa pintanya Bisa kita tuang lagi Biar keaduk di mixer 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 Tarik sedikit aja Biar enak buang gitu Oke setelah sudah di sedot semuanya Setiap kali baru dilupin Dia langsung bedak-bedik Tunggu sampai stand by dulu Setelah dilupin terus Sudah stand by Kayak gini nih Gak gak dipedik lagi lampunya Kita head cleaning dulu Ada dua langkah Sebelum mulai pengeprinan Head cleaning dan noodle check Buat pertama-tama Paling ininya Bener-bener dikasih lurus nih bang Bisa taruh bawah juga Gak masalah Kalau mejanya kecil Dorong Dia yang penting Apa namanya ya Mepet Yang hitam-hitam ini Mentokin gitu Mentokin Tapi mentokinnya juga lurus Jangan sampai miring begini Atau miring ke sana Nanti lama-lama geser Jadi Usahain lurus Kalau udah lurus Majuin pakai modul Gitu aja Sampai dia nongol sedikit nih Kenapa kita sarani nongol sedikit Biar ada pegangan aja Takutnya terlalu minggir nanti Pas kita tepungin Susah megam Tinta semua Biar namping Nggak namping Nggak namping Rindang Jangan nanti kalau panjang, kita guntingkan disini juga nggak bisa nah wadah, kita maju lewat, terus kita potong potong dari sini aja nih, biar lurus ini masih basah, jadi baiknya kita tepungin dulu biar aman kita taburin dulu tepung secukupnya nah kita ratain kayak gini aja, yang penting permukaan yang ada tintanya kena tepung, udah terbalur jadi sangat disarankan pakai wadah, biar kalau tumpah-tumpah tepung yang di bawah bisa dipakai lagi sedikit kita buang dia keliatannya, kayak basah gitu iya, nanti kan ini masih basah, nanti kalau udah kering, nggak buru-buru ditempel pun nggak masalah dia buat tempernya 20 detik, udah, press pertama ini beberapa detik aja, buat rapiin permukaan kaosnya aja iya, penempelan bebas, mau lebih tinggi atau ini, dari kerak biasanya saya ukur nih, 4 jarian atau 7 cm ini kita geser-geser juga nggak masalah terima kasih tinggal atur aja sentriknya iya jam terbang lah kalau ini ngomong iya semakin sering semakin udah enak ya buat penempelan 2x20 detik makanya di timer kita setting 20 detik harus 2x20 detik nggak boleh langsung dilangsungin 40 detik takut terlalu panas 20 detik pertama kita angkat langsung biar uap panasnya keluar aja ini udah kita tunggu sedikit rada adem dulu dorong sampai mentok ya press dulu 2 atau 3 detik biar lebih rapih udah cukup buat pengangkatan kan ini kelihatan lecek tuh jadi dia disentak sedikit aja baru diangkat biar tuh lebih rapih deh cobain banget biar biasa naik baru tarik lagi terus sampai mentok aman Pak gitu digeser-geser pun iya kayak kekir-kekir dikit bang terakhir tuh gituin aja kalau saya sih fokusnya ini sih buat ini aja tengah nih Bang kalau kiri kanan kadang ada jahitan yang beda soalnya fokus di iya pasti udah kalau udah yakin dorong press 2x20 detik Ya sekali lagi Bang biar maksimal Oke Nah buat ngelepasnya Tunggu kita pegang adem nih Kan masih panas Biasanya kalau masih panas kita buka masih ngikut dia Biar cepet adem biasanya diubin bang Nah liatin saya cara bukanya dulu nih bang Bebas dari bagian mana aja Misalnya dari bawah yang penting tangan satu nahan baju Satu nahan Itu kita lihat Tunggu kita lihat Sudah itu bang Dipres lagi 15 detik aja Set Yang penting udah masuk Nah ini tuh bang Harus Dapet dia Press 1x 15 detik aja Buat settingan timer Kita setting 20 detik Yang dibawah itu hitung mundur aja Cabut aja pas udah lima Iya betul Biar gak boleh balik mencet-mencet kita Video tutorial Instal install softwarenya Cara penginstalannya juga ada di video tutorial Ntar kalau bingung pas penginstalan bisa telepon masih lampir Dijampingi Oke hari ini kita kedatangan tangguh training dengan abang siapa nih bang Bang Rudy Abang Rudy Dari mana nih bang Dari Cabang Bungin Cabang Bungin Iya Tau kita dari mana nih bang Tau dari Instagram Dari Instagram Iya Udah sejak kapan nih tau kita di Instagram Kalau di Instagram kurang lebih Satu tahun setengah sih udah mengikuti Satu tahun setengah Iya Yang bikin tertarik sama kita sampai akhirnya mutusin datang ke sini dan beli mesin apa nih Yang pertama ya untuk dari mesinnya dan tutorial dari pembimbingan awal sampai akhir cukup detail Kemudian dimasukkan di grup juga untuk saling komunikasi dan untuk cara pengeprinan dan proses cetak cukup simple lah seperti itu Nah sebelumnya abang Rudy sendiri udah sablon juga kemana nih bang sebelumnya Sebelumnya sudah sablon tapi masih manual Masih manual Udah berapa lama nih bang manual Untuk manual kurang lebih sama sih satu tahun setengah lah Yang bikin tertarik terjun ke usaha sablon apa nih bang Untuk lebih tertarik ya dari pemasaran memang sekarang itu lebih banyak ke desain-desain yang lebih modern Makanya untuk berniat membeli mesin TSRJT ini agar lebih mendongkrak pasaran lah dan permintaan dari konsumen Dia bisa memenuhi permintaan konsumen ya Iya Desain-desain yang banyak warna ya Betul Nah biasanya jualannya gimana bang? Buka toko atau online-online aja nih? Kalau untuk sementara ini sih masih di online, masih di marketplace Kedepannya sih pengen buka offline Pengen buka toko offline? Iya Kalau bagi keting proses training dan imitat hasilnya puas atau masyarakat? Kalau untuk hasilnya puas, sangat puas ya Dan proses trainingnya benar-benar mudah dipahami atau tidak diperlukan? Ya karena memang awal masih merayap-merayap Tapi untuk langkah demi langkahnya sangat mudah lah untuk dipahami Tinggal berjalannya waktu Terima kasih buat kedatangannya Bapak Ngurudi Terima kasih Sama-sama